Kondisi Ruben Onsu terkini masih harus mendapat perawatan di rumah sakit lantaran tiba-tiba tak sadarkan diri ketika sedang manggung. Sempat ditemani sang istri, Saruendah, namun ex-member Jakarta 48 itu terpaksa meninggalkan Ruben Onsu di rumah sakit. Saruendah pun mengungkap alasannya harus meninggalkan suaminya, Ruben Onsu, di rumah sakit. Diketahui, presenter Ruben Onsu masih terbaring di ranjang rumah sakit usai mendadak tumbang Sabtu, 18 Mei 2024, malam. Sempat dirawat di Majalengka, suami Saruendah itu kini sudah dipindahkan ke RSU Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Meski kondisinya membaik, namun Ruben masih diharuskan untuk dirawat hingga kondisinya sepenuhnya stabil. Walau sempat ditemani Saruendah, Ruben harus rela ditinggalkan oleh sang istri. Saruendah juga mengakui tak bisa secara penuh mendampingi Ruben di rumah sakit. Pemicunya, Saruendah juga punya kesibukan kerja dan mengurus dua anaknya yang tengah ujian di sekolah. Hari ini aku benar-benar sibuk banget, sudah dari subuh. Onyo, betran peto, juga diminta bapak dan keluarganya untuk pulang, ke NTT. Kebetulan anak-anak juga lagi ujian. Aku juga harus kerja dulu. Baru habis itu aku bisa kesini, RS Bunda, sama anak-anak, ungkap Saruendah, Senin, 20 Mei 2024. Dalam kesempatan itu, Saruendah juga sempat membeberkan penyebab suaminya tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit. Ayah, Ruben Onsu, dehidrasi, kecapean, kata Saruendah. Saruendah menambahkan kondisi Ruben yang drop secara tiba-tiba tersebut bukan disebabkan oleh penyakit bawaan yang diderita suaminya. So far sih tadi semuanya baik-baik aja. Mungkinkan katanya, di Majalengka, panas banget, jadi dehidrasia wajarlah, ungkapnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih.